underline omong dikit tapi nyelakit bersama om bob om bob kpi menilai siaran televisi sekarang ini masih tidak bermutu atau kurang mendidik, nah ini bagaimana om bob menggarisbawahi masalah ini masalah mutu dari televisi ini memang pelik ya, hal ini sangat menyangkut pembiayaan televisi itu, siaran televisi kan biayanya mahal dan you tahu televisi di Indonesia yang dimaksudkan oleh KPI ini relatif pastilah televisi-televisi swasta, kalau bikin acara yang bagus dan masyarakatnya kita belum bisa menerima, maka iklan tidak akan masuk di acara itu sedangkan iklan baru masuk, kalau rating dari sebuah acara itu tinggi nah, maka televisi-televisi ini berbondong-bondong membuat acara yang bisa meraih rating yang tinggi rating itu artinya pada saat jam tayang acara itu penontonnya banyak sekali yang nonton itu jadi kalau ratingnya tinggi pemasang iklan pada pasang nah, sehingga televisi mempunyai uang untuk menjalankan operasionalnya dan juga mengembalikan investasinya yang tidak sedikit mestinya pemerintah disinilah yang harus pegang peranan kalau mau membuat acara-acara yang bagus yang mendidik yang menginformasikan hasil-hasil pembangunan di Indonesia itu mestinya ya dilakukan oleh televisi kepunyaan pemerintah di mana anggaran dari operasional televisi ini diambilkan dari pemerintah tapi karena televisi-televisi di Indonesia ini ada milik swasta di mana risiko usaha ini 100% ada di tangannya mereka yaitu swasta sendiri maka wajarlah kalau acara-acaranya itu ya sesuai dengan selera masyarakat soalnya kalau membuat acara yang sesuai dengan keinginan pemerintah kalau tidak laku tidak ada yang masang iklan terus gimana kan gulung tikar tuh televisinya kan jadi mestinya yang dibatesi itu bukan dari kriteria mutu atau tidaknya tetapi sebetulnya kalau acara televisinya itu melanggar norma-norma yang mengandung sara ya yang mengandung penghujatan-penghujatan ya menghasut-menghasut lah itulah yang diperingatkan dan di-stop tapi sepanjang itu isinya adalah hiburan monggo muter film saja monggo ya karena itu memang salah satu cara supaya perusahaan televisi itu bisa hidup tapi sekarang kita cukup gembira karena banyak sekarang muncul televisi-televisi yang basisnya bukan hiburan kan ya kita sebut saja metrotv itu cukup bagus ya apalagi yang terakhir munculnya ada CNN itu afiliasi dengan CNN Internasional yang menempatkan dirinya sebagai televisi berita itu kan cukup bagus ya jadi di samping ada televisi hiburan ada televisi berita kalau televisi pendidikan dan ternyata itu belum menghasilkan duit sehingga belum banyak TV swasta yang mau masuk di situ ya jangan dipaksa untuk televisi swastanya harus ada acara pendidikan itu menjadi tugasnya negara bikinlah televisi yang sifatnya adalah mendidik pekorot tidak ada iklan gak apa-apa karena anggarannya dari pemerintah tapi betul-betul isinya mendidik ya jadi kalau kita lihat televisi di luar negeri itu ada televisi yang dibiayai oleh pemerintah isinya yaitu ada pendidikan mengenai kimia mengenai matematik mengenai ilmu alam dan ada mengenai ilmu-ilmu sosial bagaimana pengadilan itu bagaimana hukum itu dan sebagainya nah kalau di Indonesia ya gak bisa karena masih tergantung dari swasta jadi justru ini harus dikembalikan ke pemerintah KPI harusnya meng-appil kepada pemerintah kapan pemerintah punya televisi yang bisa membuat televisi yang mendidik ya bukan swasta saja yang dikejar-kejar seperti itu hal yang serupa juga terjadi di radio jadi radio juga sebetulnya harus seperti televisi harus membuat atara-atara yang digemari oleh masyarakat bukan yang digemari oleh KPI itu oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang untuk kritik dan saran silahkan Anda bisa kirimkan email ke underline ombob at gmail.com underline ombob at gmail.com underline omong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih